Pelaku ini langsung menyetop kegiatan yang mereka... Pelaku ini langsung menyetop kegiatan yang mereka... Pelaku ini langsung menyetop aksi yang mereka... Halo guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gue mau membahas satu kasus kriminal misterius yang terjadi di negara Jepang. Ini adalah kasus besar yang tidak berhasil dipecahkan oleh pihak hukum di negara Jepang. Kasus ini adalah kasus pemerasan dan penculikan. Dan kasus yang menyebabkan perusahaan-perusahaan raksasa Jepang itu sampai rugi bermilyar-milyar rupiah. Seperti apa kasusnya ya? Kita bahas dari awal nih. Jadi kasus ini berawal pada tanggal 18 Maret tahun 1984. Pada saat itu ada dua orang pria bertopeng. Mereka menyusup masuk ke dalam rumah CEO dari perusahaan Glico. Kalian tahu perusahaan Glico itu adalah perusahaan yang memproduksi permen Pocky itu loh. Yang batangan terus ada coklat-coklatnya. Nah itu dari Glico tuh. Mereka ini menculik dari CEO Glico itu. Hingga mereka meminta tebusan kepada perusahaan Glico itu kan. Mereka meminta tebusan pada saat itu sebesar 1 miliar yen. Atau kalau dirupiahkan itu sekitar 60 miliar rupiah. Nggak hanya itu. Mereka juga minta tebusan emas batangan seberat 100 kilogram. Pada saat itu harga emas untuk per kilogramnya itu sekitar 850 juta. Nah setelah itu mereka kan menyekap nih CEO dari Glico ini kan. Menunggu dari tebusan perusahaannya gitu. Akan tetapi sayangnya CEO ini berhasil kabur dari sekapan mereka. Setelah kabur sayangnya lagi ya. Rupanya penculik ini selama menyekap CEO itu mereka tidak menampakkan identitas mereka gitu. Mungkin pakai topeng terus atau gimana gitu. Hingga ketika sang CEO ini ditanyai dia tidak dapat menjelaskan apa-apa gitu. Maksudnya tidak tahu siapa yang menculik, di mana dia diculik. Kalau menurut gue sih kayaknya CEO ini ditutupin terus kepalanya ya. Jadi dia nggak tahu apa-apa gitu. Gelap aja terus. Kemudian setelah pasca bebasnya atau pasca kaburnya si CEO ini ternyata dua penculik ini tidak berhenti. Aksinya dilanjutkan dengan meneror perusahaan Glico. Mereka melakukan aksi terornya ini dengan cara membakarin mobil-mobil yang diparkir di perusahaan Glico itu gitu. Kok bisa ya mereka masuk ke perusahaan segedi itu terus ke tempat parkirnya terus membakarin mobil gitu. Mungkin mereka nyamar jadi orang biasa, jadi tamu atau gimana ya. Mungkin perusahaan besar itu kan banyak yang pengunjungnya gitu. Jadi nggak ketahuan gitu ya. Pokoknya mobil-mobil itu dibakarin terus sama mereka. Hingga bulan berikutnya pada bulan April mereka melanjutkan lagi terornya dengan mengirimi perusahaan itu asam klorida. Jadi di paket itu ada kalau dibuka isinya asam klorida. Asam klorida itu kan sangat berbahaya ya. Bisa merusak barang-barang sampai meleleh dan baunya itu juga bisa berbahaya gitu. Kemudian lanjut pada 21 Mei ya. Pada saat itu polisi memang mulai menyelidiki kasus ini. Cuman mereka tidak menemukan petunjuk apapun, jejak apapun itu mereka nggak dapet gitu loh. Sampai bulan Mei tahun 1984 saat itu ada sedikit petunjuk yang menunjukkan tentang identitas kedua pelaku ini. Pada bulan itu kedua pelaku ini mengirim surat kepada perusahaan Gliko. Mereka memperkenalkan diri sebagai monster 21 wajah. Jadi menurut kepolisian nama ini sepertinya terinspirasi dari salah satu novel Jepang yang berjudul Phantom with 21 Fish gitu. Jadi novel kartun yang cukup terkenal pada saat itu. Kemudian di surat itu juga disebutkan bahwa mereka telah mencemari produk permen dari perusahaan Gliko ini dengan racun cyanida. Pada saat itu membaca surat dan mencermati surat dari monster 21 wajah ini ya. Perusahaan Gliko pun berpikir waduh ini sangat berbahaya karena permen mereka di pasaran sudah dicemari oleh mereka. Akhirnya perusahaan ini pun membuat inisiatif untuk menarik produk permen mereka dari pasaran Jepang. Mereka mengalami kerugian sebanyak 21 juta yen atau sekitar 300 miliar rupiah. Kemudian waktu berlalu lagi sampai tanggal 26 Juni ya. Pada saat itu monster 21 wajah ini kembali mengirimkan surat kepada perusahaan Gliko. Isinya adalah mereka mengampuni perusahaan Gliko. Entah apa ya maksudnya gitu kan. Pokoknya mengampuni aja gitu udah perusahaan Gliko ini udah nggak diteror lagi gitu loh. Tapi ternyata beberapa bulan kemudian aksi mereka ini beralih ke perusahaan besar lainnya yang bernama Morinaga. Kalau di Indonesia ini perusahaan Morinaga itu banyak disusu gitu ya. Padahal sebenarnya kalau di Jepang itu banyak berupa permen segala macem itu mereka banyak gitu. Kejadian terhadap perusahaan Morinaga ini berlangsung pada bulan Oktober tahun 1984. Pada saat itu monster 21 face ini mengirim surat kepada perusahaan Morinaga bahwa mereka telah mencemarkan produk permen mereka di pasaran Jepang. Pada saat itu Morinaga bertindak cepat ya karena berdasarkan pengalaman dari perusahaan Gliko itu kan mereka pun akhirnya melakukan aksi yang sama dengan perusahaan Gliko. Mereka menarik hampir semua atau tepatnya 90% produk yang sudah diedarkan di masyarakat Jepang. Jadi 90% produk permen itu ditarik semua dari pasaran. Setelah penarikan itu perusahaan Morinaga ini udah aja gitu maksudnya udah gak ada teror lagi. Udah gak ada kiriman surat ancaman lagi gitu dari monster 21 wajah ini gitu loh. Jadi mirip dengan Gliko ya setelah Gliko narik produk mereka langsung diampuni udah aja gitu kan. Kemudian waktu berlalu sampai bulan Juni tahun berikutnya kali ini sasaran mereka berpindah ke perusahaan makanan yang lain yang bernama Marudai. Cuman ini kasusnya beda ya. Jadi kalau di perusahaan Marudai ini mereka langsung mengirimkan surat meminta uang gitu. Mereka meminta uang sebanyak 50 juta yen atau setara dengan 3 miliar rupiah. Nah apabila mereka tidak memberikan uang tersebut mereka mengancam akan mencemari produk mereka yang di pasaran itu dengan racun seperti itu. Pihak Marudai merespon surat dari para kriminal ini ya dengan serius. Karena melihat pengalaman dari perusahaan besar sebelumnya gitu kan. Mereka berpikir bahwa uang yang diminta oleh mereka ini tidak seberapa dibanding apabila mereka harus menarik seluruh produk mereka dari pasaran. Akhirnya pihak Marudai pun menyetujui akan membayar uang tebusan yang diminta tersebut. Tapi diam-diam pihak Marudai ini sudah bekerja sama dengan polisi. Jadi maksudnya itu pada saat penyerahan uang nantinya gitu ya polisi ini akan dapat menyergap siapa pelakunya seperti itu. Pada saat itu pelaku meminta kepada perusahaan Marudai ini untuk mengirimkan salah satu pegawainya membawa uang tebusan tersebut gitu di suatu tempat yang telah disetujui. Nah Marudai kan sudah bekerja sama dengan polisi. Akhirnya pihak polisilah yang mengirimkan paket uang itu gitu. Jadi menyamar sebagai karyawan dari Marudai. Pada saat itu di hari dan waktu yang sudah disepakati polisi ini melihat kanan kiri di tempat yang sudah disetujui itu ya. Itu tidak ada tanda apa-apa gitu. Tidak ada yang menjeput uang. Akan tetapi di sekitar polisi ini itu banyak banget polisi yang sedang sembunyi untuk mengamati keadaan sekitar. Saat itulah ada orang yang mencurigakan berjalan di dekat dari lokasi polisi yang bawa duit itu tadi gitu kan. Mereka menjulukinya si Mata Rubah saat itu gak tau maksudnya apa. Pokoknya julukannya itu aja ya si Mata Rubah gitu. Cuman herannya dari segitu banyak orang polisi gitu ya. Ada saat dimana orang yang dicurigai itu tadi tau-tau hilang gitu loh. Jadi mungkin orang itu tau ya bahwa dia sedang diintai apa gimana gitu. Akhirnya dia langsung kabur gitu. Hingga polisi pun kehilangan jejak. Jadi kasus dari perusahaan Marudai hanya segitu aja gitu. Mereka tidak dapat menemukan siapa pelakunya. Tidak dapat menyergap. Begitu juga si pelaku mereka akhirnya tidak dapat uang dari perusahaan Marudai itu. Kemudian setelah peristiwa Marudai ini ya itu Marudai tidak diancam lagi gitu. Tidak diperas lagi oleh mereka. Tapi bulan November di tahun yang sama pelaku ini kembali melakukan aksinya. Mereka memeras satu perusahaan besar lagi yang bernama House Food Corporation. Mereka sama mengirim surat dan sama mengancam akan meracuni produk mereka yang ada di publik. Yang sudah disebarkan gitu. Mereka meminta tebusan sebanyak 100 juta yen. Atau sekitar 5,7 miliar rupiah. Jadi mereka minta uang itu diletakkan di suatu tempat. Nanti mereka ambil seperti itu. Lagi-lagi perusahaan ini bekerja sama dengan polisi. Mereka melaporkan. Hingga pada saat hari dan waktu yang ditentukan. Di tempat yang ditentukan. Mereka pun meletakkan uang itu di situ. Padahal polisi itu sebenarnya sudah banyak ya mengintai. Cuma tidak kelihatan gitu. Tapi ternyata ditunggu seharian penuh itu tidak ada yang mengambil itu uang gitu. Sampai kebesok paginya polisi itu bergadang tidak ada yang mengambil itu uang. Jadi akhirnya polisi berpikiran bahwa ini hanyalah satu jebakan saja. Apa yang dilakukan oleh perusahaan ini menghubungi polisi segala macam. Itu sepertinya seolah-olah sudah diketahui oleh sang pelaku gitu loh. Akan tetapi tidak jauh dari TKP ya dari tempat kejadian polisi ini sedang nungguin duit gitu ya mengintai pelaku. Itu ada petugas polisi jalanan yang sedang patroli. Polisi ini tidak tahu menahu tentang penggerebekan yang sedang dilakukan oleh kepolisian. Pengintaian yang sedang dilakukan oleh kepolisian. Orang ini gak tahu sama sekali gitu. Dia melihat ada satu van yang sedang terparkir mencurigakan. Di dalamnya tampak ada seorang laki-laki pada saat itu. Polisi ini pun karena merasa curiga dia pun mendatangi van itu. Pada saat itu begitu melihat ada polisi mendekat. Laki-laki yang mencurigakan itu pun langsung kabur. Setelah laki-laki itu kabur polisi ini pun semakin curiga akhirnya dia melapor ke kantor polisi. Hingga bantuan datang mobil untuk mengejar pelaku ini gitu. Sampai mobil ini diikuti berhenti di sebuah stasiun. Terus begitu didekati itu mobil sudah kosong. Orang yang ada di dalamnya sudah gak ada. Pada saat itulah ditemukan satu radio yang berada di van tersebut. Ternyata radio itu berisi jalur frekuensi percakapan dari kepolisian. Jadi dari situ dapat kita simpulkan bahwa kalaupun memang ini benar adalah pelaku selama ini yang dicari polisi. Pantesan dia seperti tahu langkah-langkah dari polisi karena dia telah menyadapnya. Seperti itu. Setelah kejadian yang terakhir ini polisi terus menyelidiki bukti-bukti yang ada gitu. Mencari gitu. Mereka cukup pusing ya. Sampai hingga akhirnya pada bulan Agustus tahun 1985. Karena tidak berhasil menangkap para pelaku ini dan para pelaku ini memang beritanya udah menyebar sangat terkenal saat tero Jepang gitu kan. Hingga membawa nama baik kepolisian Jepang pada saat itu. Pada saat itu kepolisian Jepang dipimpin seorang yang bernama Yamamoto. Saat itu kan ada tradisi hara kiri ya di Jepang. Kalau seseorang malu atau harga dirinya direndahkan atau gimana dia tuh melakukan hara kiri. Ini terjadi dengan Yamamoto. Sang kepala polisi Jepang ini merasa malu karena tidak berhasil menangkap para pelaku. Hingga dia pun melakukan hara kiri. Setelah Yamamoto melakukan hara kiri, 5 hari kemudian tiba-tiba monster 21 wajah ini mengirimkan surat atau mengirimkan pesan kepada surat kabar di Jepang. Mereka bilang, mulai sekarang kami akan menghentikan aksi-aksi kami. Udah gitu doang dia kirim pesan ke surat kabar udah tulisannya gitu. Dan benar saja, sejak dia kirim pesan itu, tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti yang tadi-tadi itu. Tidak ada lagi. Hilang sama sekali. Kemudian setelah itu waktu berlalu sampai tahun 2000. Jadi rupanya kalau di Jepang itu suatu kasus yang terus diselidiki ya. Sampai usia kasus itu 15 tahun, kasus itu dipetieskan gitu loh. Jadi kasus ini dianggap udah kasus yang tidak dapat terpecahkan. Jadi kasus ini sudah tidak bakal dibuka lagi seperti itu. Jadi akibat dari aturan itu makanya monster 21 wajah ini sampai sekarang tidak diketahui siapa pelakunya. Sebenarnya gue rada bingung juga gitu guys ya. Maksudnya gini, kalau kita cermati dari kejahatan mereka awal sampai terakhir, itu mereka nggak dapetin duit sama sekali loh. Bener nggak? Mereka sama sekali nggak dapet duit sepeserpun. Tapi satu perusahaan yang diteror, diancam, itu terus berhenti. Terus ganti perusahaan lain. Diancam, diteror lagi, terus berhenti. Kenapa mereka begitu? Kalau gue cermati, itu sepertinya orang ini tidak mengharapkan uang sebenarnya ya. Kalau dari kasus tadi itu kan. Kalau kita lihat lagi dari track record perusahaan-perusahaan yang diperas oleh mereka, itu ternyata adalah perusahaan-perusahaan yang menyebarkan polusi limbah pabrik mereka ke masyarakat. Empat perusahaan ini adalah sumber limbah terbesar di Jepang. Jadi limbah mereka dibuang aja ke sungai, mencemari sungai, seperti itu. Karena kalau dilihat lagi nih, setelah perusahaan ini menarik barang mereka dari pasaran, mereka rugi miliar-miliaran, itu seolah-olah si pelaku sudah puas. Itu adalah hukuman buat perusahaan itu. Kemudian dia menyetop pemerasan selanjutnya, seperti itu. Pindah lagi ke perusahaan lainnya gitu kan, seperti itu aja. Terus memang di ancaman yang permen beracun itu tadi ya, itu perusahaan gliko ini sebenarnya tidak menemukan. Kepolisian tidak menemukan ada permen di pasaran merk gliko ini yang benar-benar beracun. Itu tidak ada sama sekali. Kemudian untuk kasus perusahaan Morinaga, polisi ternyata menemukan memang benar. Ada 21 permen yang mengandung racun di pasaran. Akan tetapi, anehnya ya, di permen-permen itu setiap permen ada tulisannya gede. Permen ini mengandung racun. Bahaya. Seperti itu. Jadi seolah-olah si pelaku ini tidak mau orang lain sampai keracunan gitu loh. Jadi itu semacam, apa ya, getahkan. Tapi gimana sih kalian bisa itu nanti di komen ya, ini maksudnya orang itu gimana gitu. Dan lagi, ditambah lagi nih. Setelah kematian dari Yamamoto, kepala polisi tadi itu, pelaku ini langsung menyetop aksi yang mereka lakukan selama ini. Jadi seolah-olah para pelaku ini menyesal atau gimana gitu. Karena ternyata aksi mereka telah menelan korban jiwa gitu loh. Jadi ini seperti sebenarnya kalau menurut gue mungkin maksud mereka ini baik ya. Mungkin loh ya. Mereka itu mau menghukum perusahaan-perusahaan besar yang membuang limbah gitu. Seperti itu kan. Mengotori populasi sungai segala macem, pengen menghukum gitu. Tapi terjadi insiden matinya dari kepala polisi ini seperti itu. Itulah salah satu kasus kriminal terbesar di Jepang yang tidak terpecahkan sampai saat ini ya. Monster 21 wajah ini. Ya semoga kisah ini bisa mengisi hari kalian saja. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you.